Hai selamat datang kembali di channel akuitasurya teman-teman Capricorn langsung saja ya aku mau bacakan untuk bintang Capricorn selamat datang ya bagi teman-teman yang baru salam kenal dan terima kasih untuk teman-teman yang setia dan sudah subscribe semoga kalian sehat selalu dilancarkan segala urusannya dimudahkan rezekinya ya ini enggak semua resonate ya teman-teman untuk kalian mungkin hanya sebagian saja jadi kalau misalnya nggak resonate ya enggak apa-apa jangan dipaksakan ya dengan cerita kalian ini pesan dari semesta yang ingin disampaikan untuk kalian hari ini ya Oh true love heart atau hati Oh kasih sayang bisa juga oke petunjuk apalagi Oh my god Wow Wow ini banyak sekali ya Oh oke ini sangat berarti dan sangat dalam sekali ini teman-teman sepertinya disini ada pembuktian cinta ya ya akhirnya ada sesuatu yang terungkap dari kedua belah pihak dari lubuk hati yang paling dalam mungkin sempat ada pembicaraan diantara kalian berdua mungkin pertengkaran bahkan ya kadang cinta itu nggak masuk akal kadang cinta itu gila gitu ada seseorang yang tidak mengatakan perasaan sesungguhnya atau ya memang itu memang tidak bisa dikatakan secara langsung atau gamblang ya jadi mungkin disini ada yang emosional jadi maksudnya dia menyatakan perhatian atau kasih sayangnya tapi dengan cara atau perkataan yang nggak diharapkan gitu jadi sedikit manipulasi ya karena emosional itu tadi ya temen-temen di luar kendalinya mereka atau dia Hai atau mungkin kamu ya oke apakah ada yang lain lagi dari kartu deck yang Romance Angel untuk temen-temen Capricorn oke tiga kali ya ini tadi barusan aku kita bayangkan akan keluar kartu ini ternyata beneran keluar ya sesuai yang aku kita bilang tadi ya diantara kalian ada Hai entah itu adu argumen atau apa ya tapi di sini sudah terungkap dari hati yang paling dalam diantara kalian jadi apa yang menjadi unek-unek atau beban hati itu sudah terungkapkan jadi sudah saling mengetahui lebih baik buruk dari kalian masing-masing gitu Hai jadi hubungan ini bisa jadi Oh ikatannya tuh semakin kuat gitu teman-teman memang kalau ada perasaan dengan seseorang ya nggak semua bisa diungkapkan karena mereka adalah satu jadi Oh mereka mengira bahwa seharusnya kamu sudah mengerti perasaan pasanganmu atau sebaliknya gitu ya karena itu tadi satu memang harus selalu ada seperti itu ya teman-teman jadi ada perbedaan pendapat prasangka salah paham ya karena memang kalau hidup nggak ada masalah ya mati dong ya kan sama aja nggak ada kehidupan gitu loh ya lika-liku kehidupan trust ya mungkin diantara kalian masih ada isu tentang kepercayaan ada salah satu diantara kalian yang tidak mempercayai pasangannya atau mungkin anggota keluarga ya ini bisa juga untuk keluarga ya teman-teman kenapa kalian kok tidak percaya gitu loh maksud akuita karena seandainya pasangan kalian tidak melakukan hal yang kalian curigakan ke dia harusnya kalian percaya apa yang kalian tuduhkan ke pasangan kalian seandainya itu tidak terbukti dan tidak benar ya kan selama ini mungkin dia baik-baik saja ya berarti itu pemikiran yang keliru yang harus di dihilangkan jadi kalian harus percaya trust hubungan yang baik itu memang didasari oleh kepercayaan kalau nggak ada kepercayaan buat apa kalian menjalin hubungan ya kan sama aja dengan memberi cukak pada luka kalian nah dari tadi ini pengen keluar hatinya true love ya ini cinta sejati kalian ya tidak mengenal suka duka menerima apa adanya gitu apapun keadaan kamu kalian saling menerima ya ini cinta yang abadi yang akan terus selamanya ada jadi bukan sesuatu yang main-main ya ini benar-benar cinta ya mohon maaf ya teman-teman backgroundnya di belakang karena ini jam-jam aktivitas ramai ya jadi mohon makrum oke langkah apa ya kemudian yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan mungkin dari semesta pesanan pakal untuk teman-teman capricorn oh wow perenungan ya mungkin ada yang menyesal ya untuk mungkin beberapa waktu kemarin ada yang ya sempat terjadi adu argumen gitu ya mungkin salah satu dari kalian tuh menyesal menyesal tuh mungkin ada yang mikir gini harusnya ya dia gak bicara seperti itu gitu atau harusnya aku kemarin gak ngomong seperti itu gitu mungkin ada salah satu diantara kalian yang berpikiran seperti itu ya ya ini kayaknya pasangan kamu akan setia sama kamu terus ya perlahan tapi pasti apakah ada yang mau menikah disini teman-teman kok masih ada yang merenung ya kayak kenapa sih kok merenung terus kamu masih gak percaya sama pasanganmu padahal kan pasanganmu tetep ada di sampingmu dan gak ada bukti nyata tentang apa yang kamu takutkan jangan takut dia tetap disini kok ya kan dia disini ada burung hinggap di tangannya oke apalagi pesan untuk teman-teman peti kok yes di empress kartu ini sering sekali keluar ya ya mungkin dicuekin ada yang merasa kesepian atau dicuekin mungkin mungkin butuh perhatian lebih deh kayaknya ada yang perlu pengen dimanjain deh kayaknya nih pengen dimanjain mungkin Capricorn ini yang merasa seperti itu ya pengen diberi lebih jadi pengen bukti yang lebih kalau pasanganmu tuh bener-bener sayang sama kamu bener-bener cinta gitu loh pengen dituruti apa maunya bisa kayak gitu juga ya mungkin ada yang pengen diperhatikan lebih lewat pemberian hadiah mungkin atau dibelikan apa atau mungkin diberi uang gitu ya ya ini cuma saran aja sih teman-teman mungkin kalian lebih memahaminya apa yang dibutuhkan oke sekarang yang sehat untuk Capricorn apakah yang perlu diperhatikan ya Capricorn wow terima kasih sehmet be strong you are stronger than you think you are and your strength assure a happy outcome ya kalian harus kuat ya kalian memang kuat sudah kuat menjalani hubungan selama ini ya teman-teman mungkin ini apakah kalian itu dealing dengan seseorang yang sepertinya berenergi dari elemen api ya aries, leo, sagittarius atau taurus mungkin ya kalian harus sabar memang karakternya seperti itu mungkin gitu ya kalian harus menerima mereka apa adanya kuat dan setia yes focusing tension keep your unwavering tough feelings and action focus on your target and you will make your mark ya kalian mendingan fokus aja ke tujuan kalian apa kepercayaan true love ya penyatuan kalian jadi untuk pikiran-pikiran yang gak penting tuh gak usah di terus dipelihara terus di apa ya pegang jangan udah lepasin aja gitu jadi lebih fokus ke tujuan kalian dan akan lebih mudah untuk mencapainya kalau kalian tidak memikirkan pikiran-pikiran negatif jadi bisa jadi toxic buat diri kalian sendiri itu kecurigaan yang tidak perlu ini gitu ya teman-teman oke aku pikir reading-an untuk Capricorn reading singkat kali ini sampai disini dulu ya terima kasih atas waktu kalian telah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe dan klik tombol lonceng supaya gak ketinggalan update-an terbaru video dari Akwita ya jangan lupa juga cek video Akwita yang lainnya teman-teman siapa tau disana ada pesan-pesan untuk kalian terima kasih dan sampai jumpa dadah selamat menikmati